Intro Adakah orang yang memaksa paman untuk menjual saham paman di perusahaan rokok dan perkebunan tembako itu? Tapi, bagaimana dengan Saudara Guntur? Sejak kejadian itu, dia sudah tidak berdaya. Intro Film Tiga Gadis Pilihan merupakan film bergenre action. Hasil karya sutradara Yopi Burnama, yang dirilis pada tahun 1989. Film ini bercerita tentang perjuangan tiga orang sahabat, yakni Tina diperankan aktris Sally Marcelina, Ika diperankan Anna Shirley, dan Rani yang diperankan oleh Ranita Manopo. Tujuh, memang kita harus tetap bersatu. Dengan dibantu oleh ayah Tina yang juga seorang perwira polisi, ketiganya berjuang untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa ibu dan adik-adik Rani, saat mereka sedang berlibur di rumah paman Rani. Di saat mereka sedang berduka, salah satu teman mereka yang lain, yang bernama Lisa, juga menjadi korban dari pembunuhan, yang ternyata didalangi oleh Handoko, diperankan oleh aktor Rudy Salam. Handoko bersama Firda, yang diperankan oleh aktris Baby Zelfia, memiliki niat jahat untuk menguasai pabrik rokok dan perkebunan tembakau milik paman Rani, yang bernama Pak Guntur. Suatu ketika, saat Ika sedang mengejar mobil dari pelaku penyerangan atas dirinya di kamar hotel, ia dijebak oleh komplotan Handoko, dan menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tangan kanan Handoko, yang selalu mengenakan penutup wajah. Beberapa hari kemudian, saat membuntuti mobil Handoko, Tina berhasil masuk ke rumah Handoko dengan memanjat tembok belakang, dan berhasil mendengarkan rencana Handoko yang akan mendatangkan barang-barang terlarang melalui pelabuhan di malam hari. Besok malam, Anda kirim barang itu di pelabuhan sebelah utara, dan tempat itu sudah lengkap dengan tanda-tandanya. Keesokan harinya, Tina, Ika, dan Rani, sudah bersiap dan menunggu di sekitar pelabuhan, untuk membongkar kejahatan komplotan Handoko, sekaligus membuat perhitungan terhadap Handoko dan pria bercadar yang menjadi tangan kanannya. Dengan kemampuan dan keberaniannya, ketiga sahabat itu mengalahkan anak buah Handoko yang berjaga di sekitar gudang peti kemas pelabuhan. Ketiganya lalu sampai di sebuah gudang, yang ternyata di dalamnya sudah ada komplotan Handoko yang hendak melakukan transaksi barang terlarang. Ketiganya kembali beraksi, dengan menghajar satu persatu anak buah Handoko. Sementara itu, Handoko sendiri tewas tertembak. Di akhir film akhirnya terungkap, bahwa ternyata sosok pria tinggi besar yang selalu mengenakan penutup wajah itu adalah Diron, kekasih Tina, yang diperankan oleh aktor Karan Soekarnowalia. Lalu, setelah sekitar 34 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemain film Tiga Gadis Pilihan saat ini? Selain berperan sebagai Tina di film Tiga Gadis Pilihan, aktris Sally Marcelina juga tercatat sudah membintangi 50 judul film layar lebar, sejak tahun 1987 hingga 2023. Wanita yang kini sudah berusia 53 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di beberapa judul film Wartok DKI sejak tahun 1990. Kamu kan tahu, tapi saya itu jahat sekali. Begitu dia tahu saya cinta sama kamu, saya dikunci dalam kamar. Sally Marcelina juga sudah ikut membintangi lebih dari 70 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1985 hingga 2023. Selain berperan sebagai Ika, Anna Shirley juga diketahui ikut bermain di 17 judul film layar lebar, sejak tahun 1988 hingga 2016. Anna Shirley juga pernah ikut bermain bersama Wartok DKI, yakni di film berjudul Sabar Dulu Dong, pada tahun 1989. Akteris yang kini sudah berusia 52 tahun ini, juga tercatat ikut membintangi 15 judul sinetron televisi, sejak tahun 1994 hingga 2021. Sementara itu, selain bermain di film Tiga Gadis Pilihan, aktris Ranita Manopo juga tercatat ikut berperan di 10 judul film layar lebar, sejak tahun 1989 hingga 1991. Sayangnya, tidak banyak yang diketahui terkait kegiatan dari Ranita Manopo. Manopo saat ini. Selain berperan sebagai Handoko di film ini, aktor senior Rudy Salam Tercatat sudah ikut bermain di sekitar 46 judul film layar lebar, sejak tahun 1977 hingga 2015. Aktor bernama lengkap Rudy Suttantio Abdul Salam ini, juga diketahui ikut membintangi sekitar 12 judul sinetron televisi, sejak tahun 1993 hingga 2014. Rudy Salam meninggal dunia pada 18 November 2022, di usianya yang ke-73 tahun. Selain bermain di film Tiga Gadis Pilihan, aktris Baby Zelfia juga diketahui ikut membintangi 24 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1977 hingga 2020. Aktris yang kini sudah berusia 62 tahun, yang juga istri dari aktor Henki Tornando ini, juga sudah berperan di sebelas judul sinetron televisi dan serial web, sejak tahun 2003 hingga 2022. Sementara itu, selain berperan sebagai Biron di film ini, aktor Karan Soekarno Walia juga tercatat sudah membintangi sekitar 10 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1986 hingga 2023. Belakangan ini, aktor yang sudah berusia 62 tahun ini, juga berkecimpung di dunia politik, melalui partai golongan karya. Demikian sedikit informasi, terkait gambar dari para pemain film Tiga Gadis Pilihan saat ini. Bila ada informasi lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Tetap dukung perfileman Indonesia, dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.